Hai Assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel asi perdana nah hari ini aku mau buat tutorial cara membuat background atau sampul di YouTube kalian nah ini cukup pakai dua aplikasi untuk HP Android ataupun iOS ini semuanya bisa selamat menonton teman-teman yang pertama kita buka aplikasi Pinterest kemudian kita cari di baranda klik namanya itu template banner YouTube aku disini udah nyari ya aku aku download yang ini cara downloadnya klik titik tiga sebelah kiri terus unduh gambar aku udah unduh dan aku cek di galeri ya Nah ini udah tersimpan kemudian yang kedua kita buka aplikasi namanya pixart Oke nah pas itu kita tombol klik plus yang di bawah ya guys nanti dia muncul kalau kayak gini kita klik aja gambar yang kita pilih tadi kemudian sebelum kita edit kita potong dulu karena background YouTube itu ukurannya enggak sepanjang ini kira-kira kurang lebih kita kecilin dikit aja deh kurang lebih kayak gini karena sayang banget kalau kita udah edit panjang-panjang tiba-tiba di situ nggak bisa dipasang kemudian aku disini tambahkan foto fotonya foto yang ini aja nah kemudian kalian biar gambarnya enggak kayak gitu kalian klik paling ujung sebelah kanan namanya potong foto nah ini ya ini yang kita coet itu itu enggak gambar yang akan kita masukin jadi ini bener-bener harus pelan-pelan dan hati-hati banget karena aku sering salah disini aku sering enggak rapi jadi kelihatannya tuh jelek banget lebih baik kalian enggak usah apa ya enggak usah lebih deh garisnya ke tubuh kita mending kita potong sedikit deh tubuh kita biar hasilnya itu enggak kelihatan banget kayak kita itu nge-crop gitu memang ini agak rumit ya ini aku aku bener pelan-pelan banget yang pasti tipsnya itu kita ratain dulu di bagian pinggir-pinggirnya karena itu paling susah ya kalau udah rata yang tengahnya kita coret-coret biasa aja kemudian kita cek lagi kira-kira ada nggak yang sisa-sisa atau yang belum kita kita warnain ya Oke disini aku akan rapiin pinggir-pinggirannya supaya rapi Oke ini udah siap nih terus kita klik simpan nah sebelum diterapkan kita atur dulu kontes warnanya sesuai dengan warna background kita biar enggak terlalu nyolok ya jadi agak-agak eh jangan terlalu terang dikit gitu Oke kayaknya ini aku udah pas kemudian aku tambah teks ya nah teksnya ini kalau bisa kita sesuai nama YouTube kita aja memang sih memang harus kayak gitu disini aku pilih warna yang warnanya itu agak-agak pastel aja ya deh sini aku pinggirannya ya pinggirannya itu kalian klik coretan yang angka T itu kemudian untuk warna aku pilih warna biru dan ini bisa sih kalian mau paduin dua warna barengan kayak gitu ini contohnya ya warna biru sama warna Fanta atau warna biru terang pokoknya tergantung selera kalian deh kayaknya aku lebih suka dari awal aja deh Oke kita atur lagi ini aku suka warna ini aja Oke kita terapkan ntar ya ini aku tambah simbol YouTube Instagram ya eh kayaknya nama aku ketutupan muka deh namanya ketutupan muka kita buang dulu ya kita ulang lagi maaf ya guys ini bener-bener harus hati-hati detail banget ini untuk pelajaran deh berarti kalian harus memperhatikan antara tulisan dengan foto kita gue klik ulang ya Oke aku pilih warna yang sama aku coba warna yang terang coba yang lain kayaknya ini yang paling pantas yang aku suka deh nah ini udah pas terus kita masuki simbol Instagram ini kalian download dulu ya di Google dan cari fotonya itu Instagram PNG PNG jadi kalian nggak perlu crop crop atau apalagi dia udah otomatis masuk posisinya udah simbol kayak gitu aja nah ini Instagram aku di follow ya di follow ya Oke kita atur lagi kemudian aku masukin FB juga ini tuh buat apa ya selain membik bisa bikin banyak temen dan followers kita juga bisa apa ya orang-orang lebih lebih banyak mengenal kita dengan kepribadian kita di dua akun itu nah disini aku buat Facebooknya nama aku tetap ya di Facebook sama kayak YouTube asli perdana bisa di follow eh di at ya Oke udah aku juga kuratain ya jangan sampai kena foto kemudian aku tambahin kayak bling-bling gitu kalian ya maaf ya kalau aku kecepatan videonya videonya karena aku sebelumnya juga tadi terhapus gitu nah ini aku tambah kayak bling-bling kayak apa ya kayak love-love gitu kayak lampu biar begoran kita itu hidup gitu enggak enggak kayak polos banget jadi ada terang-terangnya gitu udah aku tambah-tambah ini pokoknya sesuai selera kalian aja deh mau yang kayak gimana kalau aku pengennya kayak gini aja yang simpel oke terus kita klik selanjutnya oke teman-teman ini hasilnya ya untuk pemula lumayan deh nah next time aku akan upload video bagaimana cara masukkan background ini ke YouTube kita atau ke sampel YouTube kita jangan lupa subscribe like and comment dan jangan lupa klik lonceng biar tidak ketinggalan video aku selanjutnya thank you for watching bye